Dalam belajaran Jepang mobil Tisho 2023 yang tengah berlangsung di Tokyo, Jepang, Suzuki memamerkan mobil listrik konsep EVX mereka. Bahkan kabarnya, perusahaan otomotif asal Jepang itu juga bakal menjadwalkan versi produksi mobil tersebut pada akhir tahun ini di India, dan kemudian akan diperkenalkan di berbagai pasar dunia. Lantas, adakah kemungkinan EVX ini juga akan diperkenalkan di pasar tanah air? Mengingat saat ini perusahaan otomotif di Indonesia tengah berlomba-lomba mengadakan produk elektrifikasi. Direktur & Senior Managing Officer Global Automobile Marketing Suzuki Motor Corporation, Kinji Saito, mengungkapkan bila pihaknya bakal memasarkan mobil listrik tersebut di banyak tempat, mulai di India, Jepang, Eropa, termasuk Indonesia. Hanya saja, dirinya ingin memastikan jika pihak distributor yang mau memasarkan harus mempersiapkan tenaga ahli dan charging station. Sebagai informasi, sebelumnya Suzuki mengungkapkan bahwa EVX bakal dibekali dengan baterai berkapasitas 60 kWh. Baterai itu diklaim mampu menghasilkan jarak tempuh sejauh 550 km. Selain itu, EVX juga kabarnya bakal menggabungkan DNA 4x4 milik Suzuki. Mobil listrik konsep Suzuki yang dimiliki dimensi panjang seperti SX4 S-Cross Bensin itu, telah dibekali tampilan yang lebih modern dan futuristis, layaknya kendaraan masa depan. Hal ini terlihat dengan fasia depan yang dibuat sederhana, serta dipadukan dengan tampilan lampu LED berbentuk V yang terlihat begitu sangat agresif. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.